Menteri Luar Negeri Indonesia Martin Atalagawa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengusir diplomat Australia terkait dengan dugaan kegiatan memata-matai. Namun Indonesia meminta jaminan Australia bahwa kegiatan penyadapan itu harus dihentikan. Indonesia masih menunggu konfirmasi Perdana Menteri Australia soal penyadapan itu. Indonesia bersama dengan Jerman dan Brazil akan mengupayakan resolusi di Majelis Umum PBB untuk memastikan. Skandal mata-mata telah dibahas di PBB. Indonesia menyatakan kecewa atas sikap Australia karena selama ini kedua negara sudah banyak bekerjasama dalam berbagi informasi. Terkait ulah Australia ini, pekan lalu Martin juga sempat berkomentar pedas yang bersamaan dengan munculnya serangan peretas yang menamakan diri Anonymous Indonesia yang meretas sekitar 200 laman internet pengusaha Australia. So we must assume that such activities are taking place unless we are able to obtain explicit assurance that it is not taking place. At the very least, what we need to be ensured is that it will no longer take place in the future. If Australia feels that there are ways of obtaining information other than the official one, then one wonders where we are in terms of cooperation. Indonesia is joining Germany and Brazil in co-sponsoring a resolution in the General Assembly to address precisely ordinary nations to address precisely the kind of issues that has now been brought up.